Halo sahabat hari ini saya berada di Cika Thomas agenda saya ingin melihat Domba Garut milik teman saya ikuti kegiatan saya ya di TV media channel jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berada di kandang domba yang tepatnya berada di Kampung Cinangka Kecamatan Cika Thomas Kabupaten Tasikmalaya sengaja saya datang ke sini menemui kawan saya yaitu Kang Oding nah ini pemilik domba ini nah yang penasaran ikuti terus kegiatan kami di TV media channel jangan lupa like comment dan subscribe Halo Assalamualaikum Halo Bang apa kabar nah ini dombanya domba Garut semua kan ini kira-kira domba ini ada berapa ekor semuanya ini ada 15 ekor nah ini kandang apa domba kandang domba ini dari ujung sampai ke sini sekitar 15 ekor sudah berapa tahun ini peternak domba 8 tahun 8 tahun nah ini Kang Oding pemilik domba ini dia peternak sekitar 8 tahun nah ini dombanya mantap mantap sekali nih ini domba Garut semua ini oke kita mereview satu persatu nih domba-domba yang ada di sini ini kira-kira berapa tahun berapa bulan ini 5 bulan ini sekitar 5 bulan nah oke Bang kita lihat-lihat satu persatu ini ini rata-rata 5 bulan ini kayaknya itu di bawah 5 bulan ini ya sekitar di bawah 5 bulan di bawah 5 bulan yang ini kalau yang ini di atas setahun ya Bang ya setahunan setahunan nah coba yang ini oh mantap sekali ini Bang ini sudah pernah di itu di apa namanya di di abar atau atau pernah masuk juara ini oh belum ini belum pernah di apa yang ini udah ini yang mana yang udah Bang oh Borneo nah ini jenis domba Garut dikasih nama Borneo nah ini domba siap masuk kalang ini sudah biasa menang di pertandingan ketangkasan domba Garut oke selanjutnya kita lihat berikutnya ini wow mantap sekali ini si Bohai si Bohai itu namanya kenapa ini Bang dikasih nama si Bohai badannya panjang badannya panjang demplon mungkin ya Bang ya badannya panjang terus apa gemuk namanya makanya dikasih nama si Bohai nah oke kita lanjut ini sebelah sini betina semua ya Bang ya ini betina ini betina-betina yang berkualitas yang melahirkan pejantan-pejantan tangguh ini mantap sekali nah ini kalau misalkan kita mau beli jenis bibit atau babon domba Garut ini lihat yang yang ada tanduknya nah otomatis nanti akan melahirkan anak-anak atau pedet-pedet yang bagus-bagus ini kandangnya terbuat dari kayu apa ini kira-kira Bang jati dan angka jati dan angka kira-kira ini habis berapa juta ini bikin kandangnya Bang habis 15 jutaan 15 jutaan ini yang mau bikin kandang domba ini jangan salah-salah kita bikin kandang domba yang sebagus mungkin karena kandang domba itu ibarat pabrik jadi kalau pabriknya bagus pasti akan menghasilkan produk yang bagus pula nah ini domba-domba garut semua ini disini ini rencananya ini ada yang mau dijual ini Bang ada yang mau dijual waktu sekarang kalau yang besar-besar Bang enggak dulu masih di bawah belum 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 mau dikeluarkan begitu mantap sekali ini kira-kira kalau misalkan ini domba kan semuanya dimandikan tiap tiap minggu atau sebulan sekali ini Bang satu minggu sekali satu minggu sekali ini biasanya dimandikan hari apa ini Bang hari Jumat itu hari libur mantap sekali Halo sahabat mungkin itu percakapan saya dengan Pak Oding saya undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh